Halo semua, kita sudah masuk di modul ketiga Bias Decision Theory bersama saya Mas Ayu, kita akan mempelajari pada video pertama ini Bias Decision Rule. Bias Decision Theory itu melakukan kuantifikasi sehingga keputusan klasifikasi itu berbasiskan peluang dan cost yang terkait dengan pengambilan keputusan. Ya, asumsinya persoalan keputusan ini didefinisikan atau direpresentasikan dalam term-term probabilistik atau peluang dan nilai-nilai peluang yang relevan itu diketahui. Jadi, kita ketika mendesain klasifier itu, kita meminimumkan total expected risk-nya. Kita akan review dulu beberapa terminologi peluang yang akan kita gunakan pada modul ini. Kita akan mulai dengan ketika kita memiliki dataset berlabel dengan kumpulan X, Y, Y di sini adalah labelnya, maka kita akan memiliki suatu variable random W, di mana di buku disebut dengan state of nature, nilai dari W sendiri adalah semua kelas yang mungkin. Oleh karena itu, di sini ditulis Y1 sampai YC, artinya terdapat C kelas. Kemudian prior probability PWI, kemudian PX given WI, berapa peluang ketika kita memiliki data X, berapa peluangnya untuk suatu kelas WI. Kemudian kita bisa menghitung posterior conditional probability PWI given X. Kita akan lihat bias decision rule yang menggunakan conditional probability. Jadi pada kasus X itu hanya satu dimensi, kemudian kelasnya, kelas W itu hanya ada dua, maka aturannya adalah kita akan memberikan hasilnya sebagai kelas WI jika peluang WI given X itu lebih besar daripada peluang WI given X. Jika tidak, maka kelasnya adalah WI jika tidak, maka kelasnya adalah W2. Nah, berdasarkan aturan bias, kita bisa mengubah PWI given X itu adalah PX given WI dikali PWI dibagi dengan PX. Ini dikenal dengan likelihood dikali dengan prior dibagi dengan evidence. Nah, di sini bagian evidence-nya, karena kita membandingkan PWI given X dan PWI given X, bagian evidence-nya bisa kita abaikan, maka kita akan membuat aturannya menjadi, Jadi kita akan memberikan kelas W1 jika peluang dari X given W1 dikali dengan peluang W1-nya sendiri itu lebih besar dari peluang X given W2 dikali dengan peluang W2. Jika tidak, maka berikanlah kelas W2 sebagai hasilnya. Sekarang kita akan lihat contohnya, kita akan aplikasikan untuk klasifikasi ikan. Misalkan kita sudah memiliki image dataset yang berlabel, sebagai contoh kita sudah melabeli mana ikan Sibas dan mana ikan Salmon. Maka, kita memiliki suatu random variable W, di mana nilai W1-nya bisa Sibas dan W2-nya adalah Salmon. Setiap data ini memiliki total N1 dan total N2. Lalu, kita bisa menghitung prior probability yang menyatakan peluang ikan berikutnya yang diobservasi itu adalah WI. Maka, peluang W1 itu adalah N1 dibagi N1 plus N2 dan begitu juga peluang W2. Kita akan menggunakan feature lightness untuk klasifikasi ikan ini. Kita mulai dengan menghitung conditional probability density PX given WI. Kita gunakan rumus conditional probability biasa, yaitu PX given WI itu adalah PX, WI dibagi dengan PWI. PX, WI sendiri, peluang X, WI sendiri adalah CON X, WI dibagi dengan total data. Begitu juga PWI, ini adalah NI dibagi total data. Karena sama-sama dibagi dengan total data, maka kita bisa sederhanakan menjadi PX given WI itu adalah CON X, WI dibagi dengan NI. CON X, WI pada contoh ini bisa kita lihat untuk X sama dengan 1 dan Salmon, CONnya adalah 8, sedangkan untuk X sama dengan 1 dan Sibas, CONnya adalah 0. Sekarang kita akan gunakan untuk contoh X berada pada interval 5 sampai 5 setengah, yaitu daerah ini. Kita bisa dapatkan bahwa dari perhitungan, peluang WI sama peluang Salmon itu adalah 74 dibagi total data, yaitu 0,56. Peluang Sibasnya sendiri adalah 0,43. Peluang X untuk interval 5 sampai 5,5 given Salmon itu adalah, disini bisa kita lihat Salmon untuk nilai yang ada disini, ini adalah 4 dibagi dengan total Salmon, yaitu 74. Begitu juga untuk yang peluang X given Sibas, 0,053. Kemudian, untuk menentukan kelas dari ikan dalam range X 5 sampai 5,5 ini, kita akan menghitung posterior conditional probability peluang WI given X. Tetapi, sesuai dengan yang dijelaskan tadi, kita cukup menghitung PX given WI dikali PWI. Setelah kita hitung, disini kita dapatkan peluang Salmon given X itu adalah 0,03, peluang Sibas given X itu adalah 0,02. Karena Salmon lebih besar, peluangnya daripada Sibas, maka kita menentukan decisionnya adalah Salmon untuk nilai X 5 sampai 5,5. Untuk mengakhiri video ini, kita bisa samarikan bahwa kita sudah mempelajari Bias Decision Theory di mana terdapat Bias Decision Rule yang menggunakan peluang conditional atau conditional probability dan kita menggunakan contoh untuk klasifikasi ikan. Berikutnya, kita akan membahas di video Minimum Risk Bias Decision Rule. Terima kasih.